Jika dia mempunyai perempuan dan dia berbicara, dia tidak menghormati perkahwinan mereka, jadi kenapa saya? Kita hari ini akan ngomongin topik tentang pertanyaan-pertanyaan, kita akan kasih pertanyaan ke cowok-cowok yang biasanya kita canggung atau takut atau gak enak nanyainya ke mereka Takutnya awkward Harus honest ya, gak boleh sok jaga image, gak boleh sok bijak, gak boleh Image apa lagi yang perlu gue jaga? Ya anjur bro, gak ilang, gak Kelanking Jawaban yang bijak dan jawaban yang bagus, diplomatis, akan mendapatkan hadiah di dalam sini Pertama dari gue ya Apakah kalian melihat perempuan yang berbeda ketika mereka ingin melakukannya dengan kalian pada hari pertama, instead of menunggu? Gak sih, kaya Ya udah, ayo Tapi image lo ke dia gimana? Sampai Gak maaf sih, kenapa enggak? Oh bagus, jawabannya Ini jawabannya bagus Kita kasih aja telur bebek Kita kasih telur bebek, kamu gak kolesterol kan? Kita kasih telur bebek Oke Ya, saya mengubah kelihatan gue karena kamu harus menunggu perkahwinan, kamu tahu? Kenapa kamu menunggu gue? Karena kamu enak, bro Ini bukanlah kita tak setuju sama orang yang menunggu perkahwinan ya Ini kita tahu dia tuh bohong Eh, apa kan kamu bohong? Dia tuh sangat paham Yang kemudian, Pertanyaan, Apakah bil-bil itu berbincang pada hari pertama? Jadi kalau kalian berbincang pada hari pertama, Biarnya bayar sendiri-sendiri? Ya Harus Kalo gue biasanya, Dari hari pertama, gue yang bayar Tapi hari seterusnya, Ya tidak Kita berbincang! anjing enak banget lu gua bayarin terus kita kasih hajiah dulu Shonika jadi jawabannya bagus buat aku personally, pada hari pertama aku akan tawar untuk bayar, dan aku akan bayar tapi, jika dia gak ngelakuin aku buat kebunan, aku gak ngelakuin dia pada hari kedua ohhhhhh aku kayaknya ngetes jadi yang lo mau liat itu the initiative oke kita kasih hajiah ayam yang sudah menetas dari telurnya dewasa ya jawabannya tergantung situasinya kalo misalnya itu dinner terus kelar, berarti split tapi misalnya dinner habis itu ada tempat lanjut gitu misalnya, minum bar apa lah jadi kayak gantian gantian gitu, itu boleh tapi misalnya dinner terus pulang, ya split lah kan lu gak begitu kenal jadi kayak split kita kasih hajiah telur ayamnya ini bisa buat telur ceplok, dadar, seserah lo next question do guys ever gosip about each other as most girls do sebenernya ini misalnya kan nih pernah gak lo kayak woi bro liat nah ini cewe mantep banget oh engga bro gue udah pernah sama dia janganlah meki dia bro pernah itu gak spesifik kayak gitu sih itu terlalu jorok sih kayaknya kayak gosip gimana itu? ya epic terus tuh terus terus gue terus 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 kayak gitu tuh sih histhe Dia bilang, oh kamu suka orang ini? Bisa kalian mengatakan makeup natural? Maksudnya, itu berbeda kalau kamu tanya karena.. Kamu adalah model. Bukankah kamu. Tidak, tapi aku bisa tahu. Maksudnya. Itu tidak natural. Kamu tidak mencari dengan itu. Dari Kobusher eyeshadows. Tidak, kamu tidak mencari dengan itu. Aku tahu. Kadang-kadang kamu mencari perempuan, dan rambut dia terlihat di tangan. Ada masalah? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Jawabannya bagus ya. Tidak. Jika kita berbicara, kemudian kita masuk ke pool, kemudian kita keluar dari pool, dan kamu adalah orang lain, dan seperti.. Baiklah, calm down Heath Ledger. Tidak, kamu tahu apa yang aku dowat? Aku seperti.. Rambut. Aku berbicara, aku berbicara. Iya, aku berbicara. Aku berbicara. Tidak, aku berbicara. Atau tempat ini dia cek. Kamu kenapa ada? Tidak, Daryl. Ini bukan suatu. Aku rasa seperti itu. Yang kemudian lu berdua ya, dia sedang lu. Dia sedang marah. dia keliatan lu yang pake makeup tapi aku tau kayak lu pake makeup kan? yaudah oke kasih hatiah share apakah kamu peduli apakah perempuanmu ada teman-teman yang berkaitan dengan dia? bergantung, bergantung 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 itu gantung, bro yaudah, aku bisa ayam, oh oh, s**t gue mau mau jawab bagi aku, itu bergantung pada apa yang tersesu kayak, kesempatan, kesempatan, di sini dan di sana, itu baik sama sih kayak yang lain ada limitnya lah, ya ga sih? limitnya sejawab? ada faktion ke temen, ada faktion ke cewek atau laki lo gitu kan? kalau wanita kamu akan mengecewakan, dia akan mengecewakan oh ya, pasti lu mau kasih gue tau telur sih? dia gak koles terlalu dia gak variatif banget telur semua, ini baik, 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 baik jadi kalian bisa ikuti DUCK Gang oke, pertanyaan terakhir, apakah kalian pernah merasa terbesar ketika kalian berkaitan dengan perempuan yang lebih stabil oh, s**k ya, setiap hari oke, jadi kalian gak merasa kayak sepertinya dia membuat lebih banyak wang? oh, tidak, tidak, tidak itu bukan itu kayak kayak gue cuma pernah pacaran 2 kali yang serius beneran ya dan dulu itu settingannya udah kayak tajir, mampus gitu jadi kayak gue seorang sederhana banget kan dan gue yang dateng ke rumah ketemu bonyoknya di mansion, di bangka, misalnya gue kayak f**k gue ngapain ini disini, tau gak sih? awalnya gengsi sih, tapi kayak abis gue jalanin lama yaudah ada apa lagi? sekarang gue udah mau pertanyaannya apa nanas gak beneran aku kayak, ayo, i'm still a student yaudah apa yang i mean? jadi kayak, i'm not working jadi, yaudah, relax dan yaudah, kalo dia melakukan, f**k itu bagus buat dia oh, s**k aku kayak, gue gak punya pekerjaan enggak apa gue pernah kayak gitu karena kalo gue, waktu itu, posisinya, gue gak punya pekerjaan, kan? kayak, gue gak punya apa emang sekarang punya? yaudah ya, jadi, gue pernah, gue pernah ngerasa kayak, insecure karena kayak, anjing apa yang bisa gue kasih, ngerti gak sih? nah iya, gue juga mirip kayak gitu kayak, apa yang kamu memberi seseorang yang punya segalanya apalagi, apalagi, posisinya waktu itu, gue gak ada kerjaan apa segala macem kayak, gue gak ngerasa kayak, gue gak ada value buat gue kasih mau kondol? modal kontol doang kontol gue juga gak premium-premium banget gak apa-apa spesial 3 menit, tanjing oke, boleh ini present flow, spatula ya, buat dirumah ya, bantuin mama next question what is the best and the worst thing about being a guy? best and the worst, ya? same thing ya, selesai cepet oh, maksudnya kayak, ejaculation? eww iya lah itu apa? itu best? best and worst iya kan? ngerti gak anjing? bener gak? ngerti gak anjing? f**k lu, man tunggu, tunggu, itu berfungsi untuk semua orang? atau cuma orang spesifik? iya, lu pada gak ngerti kan? iya, lu pada gak ngerti kan? kayak gini, keluar cepet tuh worse buat kayak kalo kita lagi ngewe tapi kalo buat ini best lah, jujigah si flintai rev anjing jadi paksa Aku berjalan dan berjalan Aku berjalan ke tempat yang benar Kamu bisa tahu betapa jawabannya Tapi lihat Cinnika's face Betul? Aku tak perlu tinggal di dapur Aku cokin Ya, apa kabar sekarang? Apa kabar sekarang? Equality, you son Aku cokin aku Apa yang terbaik 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 dengan orang yang terbaik Selalu dianggap salah Wah bener bro Ini Aku gak mau setuju Nanti komennya bakal kayak aku Itu markabat spesial Apakah ring perkahwinan menghentikanmu dari berbicara dengan wanita? Oh ya, tentu itu berbicara Megan Fox Aku gak berbicara Jika dia punya ring perkahwinan Dan dia berbicara Dia gak menghentikan perkahwinan mereka Jadi kenapa aku? Oh ya Kita ada ke temen-temen kita yang mau sharing story tentang pengalaman dia di bibit Check this out Hai Cel Hai hai Lu apa sih? Lu abis ngejek Gila-gila lu Keren kan? Gua sekarang udah punya motor Ada anak motor bro Jadi akhirnya Setelah sekian lama penantian gua Bisa juga kebeli motor impian gua Oh yang lu bilang di JUJU itu Tuh gua ngeliat dari SMA Gua kira tuh gimmick doang bro Gua liat dari SMA temen gua bawa motor Kayak gitu keren banget sumpah Dan gua bilang saat-saat gua harus bisa beli Pake itu sendiri Gua udah nabung ya Kepake mulu kayaknya Kepake kemana? Ya Ya Jadi kan Kepake mulu ya Ya Enak muda lah Nah cuma untungnya sekarang bis Gua tuh ketemu sama sebuah aplikasi yang namanya bibit Oke Dan dia ngebantu gua banget untuk nge-planning gimana caranya gua nabung sampai ke barang yang gua mau Tapi kayak nabung tuh tetep kepake ga sih? Nah dia itu bisa bantu gua pake auto debit namanya Oh menarik sih Jadi langsung-langsung ditarik di awal bulan Karena gua berkali-kali even gua pun udah tarik di akhir tuh gak bakalan kayak kumpul Kalaupun kekumpul kepake Iya Gua juga suka setelah direkening kan Tapi kalo udah banyak gitu jadi kayak yaudah lah pake dikit pake dikit gitu Nah Enak kan kalo dibibit kan gak kepake Malahan bisa nambah Kemarin gua nonton Jayu yang kuliah di Amrik tuh kan Like bro Gua mau S2 disana biaya hidupnya Gua udah harus nabung kan Tapi kayaknya impossible gitu gak sih? We'll never get there gitu Sebenernya karena kalo misalkan nabung ya Jujurnya uang lu kan kemakan lah sih dong Kayak lu bayangin udah nabung nih Iya Harga udah naik Terus kayak gak pernah bisa catch up gua Kalo gua sih sarannya Karena ini pengalaman pribadi gua Kenapa gua bisa juga beli motor ini? Karena motor itu kan harus balik nama ya? Oh iya? Iya Terus kayak itu at cost dong? Nah Karena gua cuma nabungnya sebercomot motornya doang Nah costnya ini tuh kebetulan Kemarin gua selama 4 bulan pake bibit Masakin duitnya itu gua naik 3% Itu gede banget loh 3% Nah jadi kenaikan 3% nya ini gua pake buat balik namanya Hmm jadi udah ke cover Nah jadi kayak solve the problem gua gak pusing Masih ada sisa lagi ya buat gua service-servicean Buat service-servicean atau buat bonceng-bonceng? Nah makanya bis, lu tuh harus nyobain nabung di bibit dari sarang Karena kalo lu ngebung dari sekarang Bungungnya kan berkali-kali lipat Oh compounding gitu ya? Iya Kita bisa disiplin nabung ya? Dan disana juga banyak kok Lu ada info-info artikel-artikel Hmm jadi kayak Investasi diajarin Bisa kayak berapa type gitu ya Misalnya nih gua nabung buat gua punya S2 Terus gua hobi sepatu kan? Bisa 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 Terus jadi bisa dipisah-pisahin gitu? Nah Bagusnya di bibit itu Dia bisa portfolio-nya pertujuan Jadi bisa dipecah lu Pertujuan? Jadi kayak gimana? Misalkan lu mau pilih barang Jadi nanti kalo lu pilih Kayak foldernya Oh cute banget Kayak jadi bener-bener lu lihat Ini bisa menjadi motor gitu Nah misalkan lu mau beli sepatu Lu tinggal bikin lagi nanti Portofolionya sepatu Hmm Dan itu dia akan nge-track Jadi bisa banyak sekaligus kita bikin Bisa banyak Oke Oke Yang penting buat lu banyak gak? Aduh Bro Harus dari sekarang kan? Hehehe Karena jawabannya bagus sekali Kita kasih dia kompor Kau bisa masak di rumah Nooo Jangan bunuh Tidak 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 Kenapa Iya Yang penting He pakai Du Lu berpertimbang Jadi kau boleh bantu kamu mencacak? kalo cincinnya di gua, iya gua ga mungkin sih i think i won't iya sama kayak mereka juga, bisa cincin yang punya cincin terus kayak dia masih mau genit-genit sama gua ya ya gua diem lagi sih yaudah, kalo dia beri emm.. vibrator vibrator corntol sece oke, next question ini gua anjing apakah lu pikir di dalam perhubungan mengambilkan kelihatan lu? nah, bergantung pada perhubungan lu ya, itu bener lu di dalam perhubungan, perhubungan tapi kalo lu dalam perhubungan dengan orang yang lu selesai maka lu bagus kanyam lagi dong dalam sebuah perhubungan itu gimana ya? lu harus ini ga sih? ada respect sama trust ya ga sih? gue sama sih kayaknya yaudah 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 tergantung lu sama siapa lu ngejalanin relationship lu sama siapa kalo misalnya ceweknya emang yang kayak toxic ngurung lu kayak gitu ya pasti ini lah tapi kalo misalnya kayak ceweknya yang santai santai ya aman atau menurut kalian sebagai cowok kayak kalo kalian in relationship kalian rasa kekekeka ga? kalo ga bisa flirt sama cewek lain kalo misalnya emang gua sayang sama ceweknya gua ga bakal flirt sama cewek lain apa keadaan personelnya yang bisa punya? independent for sure work ethic yang kayak ga terlalu dependen lah sama laki itu menurut gua kayak mantep since you answered that you get a sausage oh it's like mine i'm joking i'm joking it's a joke it's smaller right? same like me i guess you it's just like me for real cocktail sausages jawab she's just a good person good individual it's kinda all you really need oh and she gotta be funny she gotta have humor hello Deb kalo cewek yang independen tuh atraktif banget terus kayak yang yang ngerti aja lah kayak kayak kita udah sama-sama dewasa lah ya sih kan sih dia udah punya kerjaan masing-masing gua lebih ngeliat kayak personalitinya kayak sebenernya kalo misalnya cakep tapi faktor dia buat apa aja oke, next do you kiss and tell? is it true? guys brag whenever they have sex? sometimes we do kayak gak ke semuanya kita ngomong orang tertentu lah kalo 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 bilang sampe kayak oh nih ceweknya gak enak atau ceweknya engga sih kalo gua ya gua gak kalo misalnya gua ngomong ya kayak ini cewek gua abis nyala sama cewek ini gua gak akan disebut namanya cewek uh, gua gak kasih tau karena gua gak kasih tau karena gua gak kasih tau untuk mulai hey gak usah tapi itu kenapa gua bilang gua gak kasih tau um bergantung sejujurnya gua pernah di sebuah perbincangan yang kayak itu dibahas tapi gua gak ikutan gua denger jadi kayak gua bisa konfirmasi that shit happens tapi kayak gua personally gua konfirmasi here you go what makes a girl look slutty in your eyes kalo menurut gua yang bikin kayak begitu tuh cara dia bawa dirinya dia kayak gimana dia pake bajunya gimana kalo cara dia bawa dirinya sopan dia bakal sopan kalo misalnya dia pake dia pake dia pake bagian oke ketutup tapi dia bawa dirinya dia pake iya gak tau dia pake iya sama kayak pake baju pake baju gua gak pertanya ga tau pake baju kalo ga semua orang punya hak untuk ngewe siapapun asal kayak gaada ada masalah gausah kalo misalkan cowok-cewek pake baju kebuka lo bilang itu pake baju kebuka oh iya lah, iya lah cara bawa diri lah tapi misalnya ada orang yang kaya eh, mantep banget lu, gara-gara terbuka itu salah orang yang pandang dia doang oke, bagus kalo gua ngeliat cewe kaya pake baju terbuka ya ya udah, dus lu buat apa2 higgo pertanyaan yang tersebut do you think virginity is important? what if she's not? i dont care it's important to wait for marriage cerita yang aku berhubungan, dan itu bagaimana aku berpengaruh tentang hari aku ya, inget ya, ini kita buku bukan gara-gara kita tidak setuju dengan menunggu sebelum perkahwinan ini gara-gara bunuh f**k bunuh f**k apa pendapatmu tentang hair, stretch marks, atau cellulite? atau acne? let's get it on, baby, let's go the more, the more you marry s**t tidak penting, sejujurnya seorang wanita, i guess ya, mau gimana? gue mau gue komen apa? anjing, gue ada hair, gue ada acne oke, pertanyaan selanjutnya ada perbedaan antara good f**k dan bad f**k? ada, tapi gue gak bisa jawab gara-gara, pretensi gak sih? kan ada cewek yang bisa kegel tuh yang gitu-gitu tuh itu good f**k? iya kalau bad f**k? iya gak ada sih, semua f**k itu bagus tunggu, oke, tunggu, bro bagaimana, itu f**k, tapi itu berpengaruh ke masak itu bukan f**k, itu f**k itu f**k, itu f**k, itu f**k haaa ini apa mau 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 mereka ya? ya ya udah ya ehhh good f**k itu ketika kamu berkahwin dan bad f**k itu ketika kamu tidak itu ya yang kayak 30 cm, baunya pfff waduh waduh yang sampai ke hubun-ubun gue bilang kok, gue kok bau ikan tenggiri ini, eh ini berdasarkan akhir tadi iya waduh beneran sih gue kaya enak! hmm gak jadi! 18 semua dicks dan dicks are good just how you take care of it betul 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 it's how you take care of your pussy kaya kalo lo tititnya ada dicks, kan juga gak enak anjir ya no how do you feel about having sex with a girl on her period? kalo gue ya kalo misalnya kepepe banget terus gue pengen sange ya ya why not sama mantan gue ya sering uhhhh never done it never will because the lord tells me not to sama kaya ryan gue belom pernah sih tapi eh gak sih i don't know tapi kaya menurut gue i don't know it makes it so dry bro it's hard okay yeah why does it? because there's such a dry heart it's dry maybe she doesn't like you bro oh well i mean okay how does your dick rest in your pants? up, down, left, or right? woy gue selalu bingung sama itu down, left it's so weird that you guys have... down, left, or left? down, left down, left does it ever go left? i'm down, right? yeah well it's right now it's down, right? so it doesn't go in the middle? it doesn't like... it doesn't like... nooo 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 have you guys ever send your nudes to a girl? yeah 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 my future wife will receive nudes yes on a daily basis okay how do you place your dick when you poop? depends on how feel actually does it touch the water in the bowl? nooo 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 i'll keep it in my pocket just fold it up alright save you for later and then after it i'll reattach i'll reattach oh Ryan yang setiba grrk gitu kayaknya grrk no but same like Theo in your opinion in your opinion is it important for a girl to reach orgasm during sex? yeah of course yeah i always ask did you come or not? yeah it's not because it's not for me i don't care i don't care i don't care both of you get ducks okay jawab yeah you know because i'm people pleaser so when i'm married though how do you politely ask for a blowjob? i'm like i ask can i have head please? can i have head? can i have head? you don't you shouldn't have to ask for example i'm not asking for it but if you want to give it then you can but that's all for my future wife last question person with the best answer will get whatever is left in this bag if your girl is not in the mood to have intercourse what do you do? nothing jack off bro i can't try but if he's not too what do you do? you're already 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 so we'll give you a gift to you we also we also we also give you your freedom here, have the hammer oh you're fucked now guys i'll see you on the next video bye bye